TNI Manunggal TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-111 Tahun 2021 membantu membuka akses jalan sepanjang 9 km yang menghubungkan dua negari desa di pedalaman kebupaten 50 kota. TMMD merupakan salah satu program operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu oleh TNI bekerjasama dengan Polri, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Komponen Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah guna meningkatkan tawaf hidup masyarakat yang lebih baik dan mandiri. Setelah dilakukan pembukaan TMMD ke-111 Tahun 2021, Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi, beserta Kasrem, Kolonel Infantri Amrizen, Kasiter Kolonel Cavaleri Husnizon, dan Tim 0306 50 Kota, Letkol Cavaleri Feri Lahe, Forkopimda Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbu, melakukan peninjauan lokasi tempat dilaksanakannya TMMD di Kepupaten 50 Kota. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi, langsung melihat lokasi jalan yang dibuka sepanjang 9 km yang menghubungkan antara Nagari Talangmaur dan Nagari Mae. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi, mengatakan adanya TMMD ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Peran TNI ini membantu meringankan beban masyarakat serta meringankan beban anggaran daerah. Bantuan TNI dalam membuka jalan tersebut mampu meringankan beban biaya hampir 50 persen. Kegiatan TNI Menunggal Membangun Desa merupakan kolaborasi yang luar biasa dan secara nyata dapat meringankan beban masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini artinya ada jalan baru terbuka bantuan dari teman-teman tentara 9 km. Ini titik 2.200, jadi sudah titik 2.200 per empatnya lebih kurang. Kan luar biasa nih, yang tadi ya mereka jalannya memutar tadi seperti presentasi di kantor Wali Nagari sekarang dikat, 9 km aja. Jalan sudah bisa dilalui kendaraan baik kolaborasi 24 dengan bagus bahkan ada mobil yang kecil juga bisa lewat sini. Nah nanti kami katakan tinggal dibantu dari provinsi atau kabupaten dikerasin aja atau dikerikilin. Perbutiran. Jadi ini luar biasa nih, luar biasa. Pastinya kalau ini terbuka kan ekonomi lebih. Yang jelas jarak tembul lebih cepat, jarak lebih dekat, mobilitas lebih mudah. Ini luar biasa. Apresiasi sangat tinggi kepada teman-teman tentara. Ini menghubungkan negari mana atau daerah mana saja nih Pak? Mungka sama Talangal. Talangal dengan Mike. Talangal dengan Mike. Jadi artinya masyarakat Sumatera Barat ini bisa menerima. Sementara itu Dandim 0306, 50 kota, Letkol Cavaleri Feri Lahe, mengatakan tujuan dari TMMD ini ialah membantu pemerintah dalam meningkatkan sejahteraan melalui pembangunan baik fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanugalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya stabilitas keamanan daerah. Letkol Cavaleri Feri Lahe menuturkan anggaran untuk membangun 9 km jalan dengan luas 12 meter berjumlah 2,5 miliar rupiah. Jalan tersebut sudah terbuka dan dapat dilalui oleh masyarakat. Sasaran fisik TMMD ini yakni membuka jalan sepanjang 9 km dengan lebar jalan 12 meter, pemasangan gorong-gorong di 5 titik, pemasangan batu pengedaman sepanjang titik rawan longsor sebanyak 9 titik, serta sasaran tambahan dengan pembuatan RLH sebanyak 9 unit. Kami dapat dana anggaran dari APBD Kabupaten Imabuk Kota sebesar 2,5 miliar dengan membuka jalan 9 km dengan lebar 12 meter bisa dilihat sendiri sekarang posisi sudah terbuka kemudian dimain juga sambil berjalan karena yang medan yang berat disini dengan berbatuan yang sangat keras. Selain pembuka jalan kita juga melakukan RTLA ya Pak? Ya RTLA ada 9 unit yang kita bangun dengan anggaran masing-masing rumah 30 juta dan itu pun kita lihat lebih daripada yang diperkirakan dan Wakil Gubernur tadi menyampaikan wah ini luar biasa dan akan ditimlanjuti dengan kerjasama yang berikutnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan INews melaporkan.